Halo Aquarius, disini aku akan membaca kantor untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama dengan keadaan kalian bisa kalian situasikan aja dengan kondisi kalian seperti apa dan gini, pembacaan ini juga bisa bersifat versi-versi ya, bisa ini tentang kamu ataupun dia kalian kondisikan aja kalau kalian paham dengan pembacaan ini ya mungkin pembacaan ini milik kalian ya tapi kalau kalian tidak mengerti dalam pembacaan ini ya, jadi ini bukan untuk kalian dan kali ini aku akan mengambil satu oracle sebagai acuan untuk pembacaan kali ini tersebut apa gitu ya oke, ada getting to know each other oke, aku akan bukai tarot sebagai konfirmasi dari pembacaannya tentang apa nih bisa kelanjutannya dari getting to know each other ini hubungan Aquarius selamat menikmati selamat menikmati oke, aku cuma ambil 6 kartu maksudnya biar gak terlalu panjang ya durasi pembacaannya biar kalian juga gak bosen untuk menonton video aku oke, nampaknya ini sesuatu yang harus kalian hindari ya kalian disini ada sesuatu yang terkuat gitu ya ada kebenaran yang terungkap disini dan kalian akhirnya sadar gitu ya bahwa apa yang kalian selama ini tuh curigai ternyata benar adanya seperti itu akhirnya apa ya, terlihat apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu akhirnya dia mungkin entah dia ungkapkan ataupun kalian yang menemukan faktanya seperti itu dan ini berhubungan tentang suatu kefanatikan mungkin atau kebencian gitu ya intinya disini dia pandai sekali untuk menutup-tutupinya tapi kamu disini memiliki suatu keraguan sehingga kamu merasa hati-hati kepadanya ya mungkin juga disini kalian ada yang ingin ditipu seperti itu mungkin ya ada yang ingin ditipu oleh dia ataupun sebaliknya i don't know ceritanya bisa kalian situasikan aja kondisinya dengan keadaan kalian ya intinya disini ada ceritanya terkuak atau terbongkar seperti itu ya dan dari kartunya disini aku rasa orang yang ketahuan atau terbongkar niatnya itu orang yang cukup boros ya atau mungkin dia tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang dia gambarkan pada kamu gitu ya mungkin misalnya gini kamu punya pasangan nih tapi pasangan kamu bilang kalau dia itu kerja ABC gitu ya tapi kamu merasa kok dia ini selalu punya waktu untuk kamu kalau misalkan dia punya pekerjaan yang seperti itu gitu ya akhirnya kamu curiga dengannya sehingga kamu disini mencari kebenarannya dan ya terkuak seperti itu ternyata dia tidak memiliki pekerjaan itu atau mungkin bahkan dia tidak bekerja sehingga disini dia berlaku ya bohong gitu ya bohong kepada kamu dan kalau dilihat dari gaya hidupnya nampaknya dia ini orang yang tidak berkecukupan tapi dia menunjukkan bahwa dia orang yang berkecukupan seperti itu atau bisa dibilang dia boros gitu lah orangnya ya nah seperti itu ekspektasi dia banyak sekali ya kemauan dia itu banyak sekali tapi ternyata dia tidak mampu untuk mewujudkan itu gitu sehingganya ya hanya dalam angan-angan mungkin kamu lah incaran dia gitu karena mungkin dia lihat kamu disini lebih mapan dia berpikir bahwa kalau dia bisa mendapatkan kamu dan kamu bisa dimanfaat ya kamu bisa menghidupi dia atau memberikan kebahagiaan kepadanya seperti itu ya oke ada the flow tapi terbalik disini oke jadi aku lihat disini ada yang ceroboh ya intinya ada yang sombong juga ya mungkin ini dia gitu ya oke makanya disini keluarnya getting to know each other kenali dulu pasangan kalian masing-masing seperti itu ya karena disini ya bener-bener katuknya yang menceritakan bahwa ya kamu harus kenali dia dulu disini kayak gitu karena ada sesuatu yang mengganjal dalam hubungan kalian kayak gitu ya oke i don't know why kenapa ceritanya saya citaris ini tidak berubah-berubah ya ceritanya tentang seperti ini ya kalian harus mengenali dulu pasangan kalian ya the flow tapi terbaliknya udah nantinya ada seseorang yang terlalu sombong ya sehingga kalian disini apa ya tidak seimbang lah ya tidak bisa mendistribusikan diri masing-masing dalam kehidupan gitu ya justru malah kamu yang dimanfaatkan mungkin disini ya ya oke ada orang yang hanya ingin menggantungkan hidupnya pada orang lain seperti itulah ceritanya oke makanya disitu keluarlah know each other kalian harus kenali mereka terlebih dahulu secara dalam ya peniat dia siapa dia apa mau dia seperti itu oke aku kalau udah baca Aquarius dan ceritanya kayak gini lagi kayak makin lemes deh oke udah lah sekian dulu pembacaan aku untuk kamu oke untuk zodiacnya deh mungkin yang terpaut dengan Aquarius ya ini ada Cancer Scorpio dan Pisces kemudian ada Aquarius ya mungkin sama Aquarius Libra dan Gemini oke cuman itu doang dari energi dari zodiac ya tapi tidak menutup kemungkinan semua zodiac akan resonate ya dalam pembacaan ini jadi kalian situasikan aja kondisinya kalau memang ini resonate dalam pembacaan kalian oke kalau memang ini gak resonate dengan kalian yaudah loh gak usah marah-marah mungkin ini bukan energi kalian mungkin energi kalian itu tidak tertarik oleh karena ini pembacanya secara general dan kolektif jadi tidak semua energi kalian akan terbaca oleh waduh bisa apa ya banyak sekali kartu yang terpapar di meja ini dan akan panjang ceritanya kalau misalnya semua energi kalian Aquarius itu terbaca olehku gitu ya jadi mungkin nanti pembacaan berikutnya energi kalian yang bisa terbaca olehku santai aja gak usah marah-marah ya gak sih soalnya pembacaannya tentang ya penipuan semua deh ada sesuatu yang ada niat buruknya gitu lah intinya ya oke sekian dulu pembacaan untuk kalian ya semoga resonate kalau resonate ya bisa kalian jadikan antisipasi ya pembacaannya tapi kalau gak resonate udah gak usah marah-marah santai aja slow aja salam sehat untuk kalian semua Aquarius dan bye-bye selamat menikmati